Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami Nah untuk kali ini saya ingin Menjelaskan bahwasannya, kan kemarin ada ya Teman-teman yang nanya, kak gimana sekarang Kargo udah bisa dibawa pulang gak sih? Bermasalah gak sih? Ribet gak sih? gitu ya Soalnya kan dulu kalau setiap Koper itu semua harus diperiksa dan Ada batas-batasannya gitu ya Tapi kalau untuk sekarang gak lagi guys, dan alhamdulillah Semuanya lewat-lewat aja, aman-aman aja Yang penting nanti, setiba kalian di bandara Kalian wajib banget harus Untuk buat isi link Di website-nya, dengan demikian Kalian akan memperoleh barcode-nya Dengan adanya barcode, maka semua bagasi Kalian akan diberikan, tapi jika Memang barcode gak ada, gak bisa guys Dan mereka akan tahan koper kalian, tapi Anyway, itu mudah banget kok caranya Dan itu kalian bisa ngerjain Sendiri di tempat, jika memang Sudah tiba di airport Masing-masingnya tentunya Airport Jakarta ya, tapi ya Tergantung lagi ya, nanti kalau memang Kondisi sinyal apa segala macam ya, mungkin itu Hambatannya, ya siapa tau sinyalnya Yang gak bagus, apa segala macam Paling gitu doang, tapi kalau untuk yang lain-lain Alhamdulillah memang sama sekali gak diperiksa Jalan lancar-lancar aja gitu Kalian ada yang sama gak sih, kalau udah Barengan sama Pak Su gitu, kalau Misal kalian pengen Buat-buat nyanyi apa segala macam, pasti Pastinya terlalu serius ya, untuk bawa mobil Iya, sama saya juga demikian guys Lihat nih serius banget kalau untuk Bawa mobil, soalnya macet guys Indonesia gitu ya, walaupun macam-macetnya Di Riyad, di Arab Saudi itu beda Dengan macetnya Indonesia, soalnya kan kalau di Indonesia itu banyak kendaraan bermotor Makanya Apa ya, jalanan itu kan jadinya penuh banget Gitu kan, oh iya khusus buat teman-teman Yang memang kerjanya Moic, pastinya Kalian nanti akan menggunakan Pesawat Air Apa, Saudi Airlines ya Kalau untuk Saudi Airlines itu Begasinya seperti yang kita ketahui Bahasanya itu ada 23 kilo Sebanyak 2 koper, jadi 23 kilo dikali 2 ya Jadi usahakan jangan lebih guys Kalau lebih nanti kalian justru bermasalah Dan nanti harus ribet-ribet lagi Untuk ngatur kemuatannya Tapi kalau misal ini Kalian menggunakan pesawat lain Itu otomatis gak bisa 23 kali 2 ya Pastinya cuma 1 doang Yaitu 30 kilo Biasanya sih demikian ya Seperti Emirate Qatar UAE Lain-lain sebagainya Pokoknya selain daripada Arab Saudi Karena hanya Arab Saudi Pesawat Arab Saudi saja Yang memang membolehkan Untuk begasinya itu 23 dikali 2 Dan untuk jinjingan Boleh banget itu 10 kilo Dan boleh lagi nanti Untuk backpacknya Ya Backpacknya itu boleh Gitu Jadi aman Kalau untuk kargo ya Dan semoga Buat teman-teman Yang memang mau vacation Semoga lanjut semuanya Oke See you in my next video Thank you for watching Bye-bye